Intro Kembali lagi dengan saya Edo Tarigan Terima kasih teman-teman Saudara-saudara sekalian tetap setia dalam video saya Pada video kali ini kita akan bahas mengenai hukum yang selanjutnya itu Hukum ke-10 Hukum yang ke-10 Yang menceritakan tentang soal mengingini Dan ini adalah penjelasannya Supaya tahu bagaimana soal mengingini itu Yuk ikuti terus Oke terima kasih tetap setia dalam video saya pada saat ini Kita akan bahas bagaimana hukum ke-10 Dalam keluaran 20 ayat 17 Mengatakan saudara-saudara Boleh buka di rumahnya Janganlah mengingini rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya Atau hambanya laki-laki Atau hambanya perempuan Atau lembunya Atau keledainya Atau apapun yang dipunyai Sesamamu Nah Jadi Perlu kita ketahui bahwa Jangan mengingini sangat berkaitan dengan sembilan hukum lainnya Karena ini dasar ketika kita ingin menuruti yang lainnya Terkhusus dalam mengasihi manusia Ya Karena Ketika pikiran tidak dikontrol oleh firman Tuhan Maka dosa mengingini hal-hal menyerupai dunia Akan mengontrol kita Dengan demikian kita harus berhati-hati soal mengingini ini Ini bukan hal yang main-main soal mengingini ini Karena Semua didasarkan oleh hal ini Di dalam Filipi 4 ayat 7 Dikatakan Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Jadi siapa yang memelihara pikiran kita Yaitu Allah itu sendiri Maka dari itu kita jangan terlepas untuk mempelajari firman Tuhan Jangan terlepas untuk Bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Ayat 9 katakan Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukalah itu Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu Nah Kita sudah belajar banyak hal Dan teman-teman mungkin yang belum melihat video-video yang sebelumnya Mulai lihat di dalam video yang sebelumnya Supaya mengerti apa-apa saja yang sudah kita pelajari Dan kalau sudah kita dengar Marilah kita ikutkan Supaya itu dapat menolong hidup kita Supaya tetap berada dalam firman Tuhan Dan tetap dikontrol oleh firman Tuhan Nah Maka dari itu Supaya jangan menjadi seorang yang melanggar hukum dosa menini ini Seorang Kristen harus bertumbuh di dalam Kristus Harus bertumbuh Bagaimana caranya supaya dapat bertumbuh dalam Kristus Yuk kita pelajari Yang pertama Kehidupan harus bermula dari kematian Ya harus bermula dari kematian Loh kok begini? Coba kita lihat penjelasannya Oleh kematian Kristus kita memiliki penebusan dan pengampunan dosa Kalau saya satu ya tiga berskatakan Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih Ayat 14 Dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa Yesus juga lakukan hal yang sama Kematiannya Allah yang membuahkan hasil kepada kita Untuk mendapatkan sebuah penebusan Di dalam Roma juga sebutkan Oleh kematian Kristus kita bebas dari penghukuman Oleh kematiannya kita bebas dari kematian kekal Dan karena darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa Dan oleh karena kematiannya Kita disebut sebagai anak-anak Allah Wah Ini kabar baiknya Makanya ketika seseorang ingin bertumbuh Dia harus ikuti cara seperti yang Yesus lakukan Dia harus mati terlebih dahulu Kemudian dia akan mulai bertumbuh Dan Kristus mati baik kita ketika kita masih berdosa Dan itulah fungsi Kristus Untuk mendamaikan manusia dengan Allah Apa yang dimaksud dengan kematian Mematikan diri Manusia perlu yang namanya mengalami kematian diri Nah mari kita lihat penjelasannya Bagaimana harus mati dulu Wah kok udah mati ya gak hidup lagi bagaimana Nah kira-kira begini penjelasan yang dimaksudkan adalah Sebab aku telah mati Ya supaya aku hidup untuk Allah Aku telah disalibkan dengan Kristus Ya mati oleh hukum Taurat Untuk hukum Taurat dalam arti apa ini Bukan berarti kita itu tidak mau melakukan lagi hukum Taurat Tetapi kita berada di atas hukum Taurat Oleh karena apa Oleh karena iman kepada Kristus lah yang membuat kita hidup Berjalan bersama dengan Kristus Sehingga hukum Taurat tetap kita lakukan Ya Dan kita gak akan berpikir lagi Kalau kita itu diselamatkan karena melakukan hukum Taurat itu Tapi Kita diselamatkan oleh karunia Allah Tapi hukum Taurat Tetap kita jalankan dalam kehidupan kita Makanya kita berada di atas hukum Taurat Namun aku hidup Tapi bukan aku lagi sendiri Nah karena kita berada di hukum Taurat itu Itu bukan karena kemampuan kita Tapi karena Yesus lah yang hidup dalam diri kita Sehingga kita mampu menjalankan setiap perintah-perintah Yang Tuhan telah berikan kepada kita Nah Dalam arti bahwa manusia lama Mati dan dikuburkan Dan manusia baru akan bangkit Ya Hal demikianlah yang perlu kita Perhatikan Bagaimana pentingnya kita harus mati Dalam arti Meninggalkan kebiasaan lama kita Manusia lama kita Dikuburkan Dan kita harus bangkit menjadi manusia yang baru Roma 6 ayat 3 dikatakan Tidak tahukah kamu bahwa kita semua Telah dibaptis dalam kesunturan Telah dibaptis dalam kematiannya Dengan demikian Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia Oleh baptisan dalam kematian Supaya sama seperti ketika setelah bangkit Dari antara orang mati oleh kemampuan Bapak Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru Manusia lama juga harus diikut disalirkan Nah tapi sebelumnya tadi itu Bagaimana maksudnya mati itu adalah Kita harus dibaptiskan Nanti kita akan belajar Saya akan berikan video selanjutnya Baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Ya Baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Supaya kita bisa mengikutinya Supaya jangan sampai salah Kita anggap nanti kita sudah dibaptis Padahal menurut Alkitab tidak Itu membuat kita terhalang Untuk bisa Lebih mengenal Tuhan lebih banyak Dan bertumbuh Dalam Kristus Dikatakan kita lanjutkan Kita juga harus ikut disalipkan Manusia lama kita itu Karena kita tahu Bahwa manusia lama kita telah turut disalipkan Supaya tubuh kita Hilang kuasanya Agar jangan kita menghabangkan diri lagi Kepada dosa Inilah Makanya Tuhan menginginkan Supaya kita mati terlebih dahulu Disalipkan itu manusia lama kita Supaya kita hidup baru Karena bukan lagi kita yang hidup Tapi Kristus lah yang hidup Dalam diri kita Kenapa lagi Kenapa harus mati terlebih dahulu lagi Dalam Yohanes 12-14 Katakan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika biji Gendom tidak jatuh dalam tanah Dan mati Ya satu biji saja Tapi jika ia mati Akan menghasilkan buah banyak Nah Ini sama seperti tumbuhan bijinya itu ada Dia harus mati terlebih dahulu Tapi kalau dia masih hidup Dia gak akan bisa bertumbuh Akan busuk di tanah Tapi ketika dia mati Kemudian masuk ke dalam tanah Bercampur dengan tanah Kemudian dia bisa akan bertumbuh Dan menghasilkan buah Jadi Siapa yang ada dalam Kristus Yang ada sebutan baru yang lama Sudah berasa menungguhnya Yang baru sudah datang Jadi kalau mau bertumbuh dan berbuah Matikan diri yang lama Dan hiduplah yang baru Tapi sekarang dikatakan dalam kolose Buanglah semuanya ini Marah, gerang, kejahatan, fitnah Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu Jangan saling dustai Ya Inilah kira-kira Kalau kita mau meninggalkan Menjadi hidup yang baru Meninggalkan manusia yang lama Matikan yang lama Hal-hal ini harus kita buang Ini dijelaskan sekali oleh Alkitab Supaya kita bisa bertumbuh Dan Kehidupan itu harus dimulai dengan kematian Disini ada dua kematian Yang mendahului Yang pertama adalah Kematian Kristus Sebagai juruselamat manusia Dan kedua adalah Kematian manusia lama Dari setiap orang yang menerima Yesus sebagai juruselamat Pribadi mereka Untuk siap memulai hidup Sebagai manusia baru Bersama dengan Yesus Hal ini yang harus kita ketahui Seorang hanya bisa bertumbuh Dalam Kristus Atas pertolongan Tuhan Kita merasakan Kristus juga sudah mati Untuk kita Kita Rasakan itu Kemudian kita Lakukan untuk Keinginan Kepada Mati juga Dalam hal Manusia lama kita Dan akhirnya Kita akan siap hidup Baru bersama dengan Kristus Nah bagaimana tanda-tandanya Orang yang sudah bertumbuh Dalam Kristus Yang pertama Mereka akan menerima Baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kita akan pelajari nanti Bagaimana sebenarnya Baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Jadi Yang pertama Supaya kita bisa bertumbuh Harus dibaptiskan Bapak Ibu sekalian Kalau Ingin mempelajari Dan ingin Dibaptiskan Boleh menghubungi saya Dan Kita akan pelajar Selain belajar Kita juga akan Memberikan baptisan Yang sesungguhnya Yang berasal daripada Alkitab Supaya dengan Pertolongan Tuhan Kita bisa Bergabung di dalam Pertumbuhan Di dalam Kristus Untuk mengelah Meskipun ya Baptisan ini Yang menunjukkan Kalau kita itu Sudah yakin Dengan apa yang kita imani Ya Karena kita membutuhkan Bukti dalam Secara fisik Meskipun ada juga Yang memakan dengan Baptisan roh Baptisan roh adalah Setelah baptisan Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Karena Setelah kita dibaptis Akan roh Akan dituntun kita Roh Inilah yang menuntun kita Makanya ada yang namanya Baptisan roh itu Setelah baptisan Baptisan Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Ya Roh menginsapkan dunia Akan dosa Kebenaran Dan penghakiman Roh kudus Menjadi kita Kita anak-anak Allah Ya Roh merubah kita Jadi inilah Roh itulah Akan bekerja atas kita Akan menghidupkan buah baru Dalam kehidupan baru Kemudian yang ketiga Kehidupan penuh Dengan kasih Dan perdamaian Ini ciri yang ketiga Bagi orang yang sudah Bertemu dalam Kristus Penuh kasih Dan perdamaian 2 Korintus 5 18 Dan semuanya ini Dari Allah Yang dengan perantaran Kristus telah Mendamaikan kita Dengan dirinya Telah mempercayakan Pelayanan pendamaian Itu kepada kami Jadi Dosa telah Memisahkan kita Dari Allah Ya Menjadi satu Dengan semua Umat tumbusan Mengasih Allah Dan mengasih Sama dengan Segenap hati Jiwa Akal Dan budi Itulah yang Seharusnya dilakukan Oleh orang-orang Yang sudah bertumbuh Di dalam Kristus Kita akan bisa Lihat itu Pada orang-orang Dan pastikan Di dalam diri kita Juga ada Yang keempat Mereka hidup Dari setiap firman Yang keluar dari Mulut Allah Dia tidak menggunakan Akal-akalannya Untuk mengotak-atik Pikir Firman Tuhan Tetapi dia menggunakan Firman untuk Mengontrol kehidupannya Manusia bukan hidup Hidup bukan dari Lutisanya Tapi dari setiap Firman yang keluar Dari mulut Allah Dua sumber Untuk mendapatkan Makanan rohani Yaitu pertama Hubungan erat Dengan Tuhan Malah lima pelajah Sabdanya Dan kehidupan Penuh doa Jadi Banyak-banyak Belajar firman Dan banyak-banyak Perdoa Dengan demikian Kita dapat Hidup dari setiap Firman yang keluar Dari firman Mulut Allah Firman Tuhan Disimpan dalam hati Dan firman Tuhan Berguna Baik kehidupan Manusia Yang kelima Kehidupannya Itu adalah Seorang yang penuh Dengan doa Ya Efesus 6 18 Katakan Dalam segala doa Dan permohonan Perdoa Setiap waktu Dalam roh Dan berjaga-jaga Dalam doa imu Doamu itu Dengan permohonan Yang tak putus-putusnya Untuk segala orang Kudus Ya Inilah ciri yang kelima Bagi orang yang sudah Bertumbuh dalam kristus Yang keenam Kehidupannya Menghasilkan buah Ya Buah-buahnya Seperti apa itu Buah-buahnya adalah Buah-buah Rokasi Suka cita Dan sebagian Yang disebutkan Dalam kitab galatia Karena dalam mati Yus juga sebutkan Buah yang benar Akan dihasilkan oleh Orang yang bertumbuh Dalam kristus Iman menghasilkan Perbuatan yang benar Iman tanpa Perbuatan yang benar Adalah mati Ini disebutkan Dalam yakobus Ya Boleh nanti Baca di rumah Ayat-ayat ini Ya ini adalah Rangkuman yang saya Dapat berikan Jikalau kita Mengasih Yesus Kita akan menuruti Perintahnya Selain itu Yohanes 15.4 Juga katakan Dengan tinggal dalam Yesus Semakin kita akan Berbuah banyak Ya Tinggal dalam Yesus Jadi kalau misalnya Ada yang masih Ya Masih bertinggal Kurang benar Berarti bukan Yesus Yang tinggal dalam dia Masih ada Bapak pendusta Ya itu Tapi jangan kita Untuk menghakimi Ya Oh ini Sudah ini Jangan Tapi pastikan Kita yang sudah Ada dalam diri kita Yaitu Kristus Yang tinggal dalam diri kita Kehidupan yang mengalami Peperangan rohani Bagaimana maksudnya Peperangan rohani Kehidupan bertumbuh Dalam kehidupan Yang mengalami Peperangan rohani Bagaimana Peperangan rohani Dalam arti seperti ini Ketika kita melakukan Benar Akan banyak Masih kita Ya Akan banyak yang memberikan Arahan-arahan Filosofi-filosofi dunia Yang akan mengubahkan kita Tapi enggak Dia akan tetap teguh Bagi mereka yang bertumbuh Ya Akan ada peperangan Peperangan Bahkan ada yang tidak suka Oleh karena Dia sudah bertumbuh Dalam firman Tuhan Karena dalam wahyu Juga sebutkan Setan marah Kepada mereka Menuruti perintah Allah Jadi Kalaupun kita nanti Bertumbuh dalam Kristus Hidup dalam Kristus Banyak yang gak suka Ini hal yang biasa Oleh kenapa Setan juga marah Bagi mereka yang menuruti Perintah Allah Tapi ingat Bagi siapa yang setia Dia bagi mereka Akan disediakan Upah yang besar Iblis mengintai manusia Seperti sini yang lapar Jadi Mengerikan ini Iblis memang Kalau kita Mencoba untuk Bertumbuh dalam Kristus Yang kedelapan Mereka akan bersaksi Dan mengabarkan injil Inilah ciri-ciri orang Yang bertumbuh Dalam Kristus Maka kata Yesus Sekali lagi Damai sejahtera Banyak kamu Sama seperti Bapak Mengutus aku Demikian juga Sekarang aku Mengutus kamu Ya Hidup bertumbuh Adalah hidup yang Beribadah kepada Tuhan Roh jiwa dan tubuh Sempurna dengan Tak bercacat Pada kedatangan Yesus Ya Jadi dengan demikian Ada delapan Tadi Ciri-ciri Yang sudah bertumbuh Dalam Kristus Saya ulangi Yang pertama adalah Mereka menerima Baptisan Ya Menerima Baptisan Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Yang kedua Kehidupan mereka Dituntun oleh Roh Kemudian kehidupan Penuh dengan Kasih dan Perdamaian Kemudian Mereka hidup Dari setiap firman Yang keluar dari Murut Allah Dan kemudian Kehidupan penuh Dengan doa Kehidupan yang menghasilkan buah Ketujuh Kehidupan yang mengalami Peperangan rohani Dan terakhir Mereka akan bersaksi Dan mengabarkan Injil Akan setiap mereka Lakukan hal demikian Jadi Kalau kita mau bertumbuh Pelajari hal ini Dan bertumbuh Dalam Kristus Sehingga kita mampu Mengatakan Bukan aku lagi yang hidup Tetapi Kristus lah Yang hidup dalam aku Sehingga dapat kita simpulkan Bahwa Pertumbuhan Yakni Pertumbuhan yang berkelanjutan Yang terus menerus Yang menuju Kepada kedewasaan Dan yang menghasilkan buah Sangatlah penting Bagi kehidupan Tanpa pertumbuhan Kelahiran Tidak akan memiliki Makna Atau maksud Atau masa depan Untuk pertumbuhan yang baik Membutuhkan makanan yang tepat Lingkungan yang baik Pemeliharaan Pelaraga Latihan Pendidikan Dan lain-lain Artinya Hal inilah Yang akan kita pelajari Ataupun Firman Tuhan lah Yang akan memelihara kita Memberikan lingkungan kita Yang baik Sehingga dengan demikian Kita dapat bertumbuh Dengan baik kuning Hidup yang bertumbuh Terdiri dari Kehidupan yang Dipenuhi roh Kehidupan yang penuh Kasih dan persatuan Kehidupan yang mau mempelajari Firman Tuhan Kehidupan yang penuh doa Kehidupan yang menghasilkan buah-buah Kehidupan yang mengalami Perang rohani Dan menang Dan kehidupan yang disertai Ibadah Bersaksi Dan pengharapan Oleh sebab itu Saudara-saudaraku yang dikasih Dalam Tuhan Jangan lupa Jadilah seorang yang bertumbuh Dalam Kristus Supaya dosa mengingini Kita dapat tinggalkan Karena dosa mengingini Inilah Contoh Kalau kita mengingini Istri orang lain Maka kita akan Berzina Sudah pasti nanti Kita akan mencuri mereka Mencuri istri orang lain Selain itu Kita juga akan Membunuh Boleh saja kita membunuh Membunuh keluarga Mereka membunuh Pikiran orang lain Berbohong Sudah pasti Ya Selain itu Bisa saja kita Tidak menghormati Orang tua Lagi bahkan Apalagi Soal mengasihi Tuhan Sudah pasti kita langgar Maka dari itu Hati-hati soal Dosa mengingini Bertumbuhlah dalam Kristus Supaya dosa mengingini Tidak menginginkan kita Ya Demikianlah pada saat ini Berbagai pengatauan Yang dapat saya bagikan Boleh nanti Di Diulang-ulang Video ini Supaya melihat Ayat-ayatnya Dan boleh dipelancari Di rumah Ya Sehingga demikian Semoga ini bermanfaat Dan jangan lupa Untuk di subscribe Dan like Juga share Kepada orang lain Supaya semua orang dapat Memiliki Atau merasa Diberkati Dan bermanfaat Bagi mereka Pelajar Yang saya bagikan pada saat ini Oke Sampai disini Yang dapat saya bagikan Sampai jumpa Dan ikuti terus Video-video Sampai Bye